Ini topelan muka, gila ini. Sedikitnya 30 warga Kampung Muka Ancol, Jakarta Utara yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Bajai asal Pemalang, Jawa Tengah akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka di momen lebaran tahun 2024. Tradisi tahunan ini masih terus dipertahankan lantaran para Sopir Bajai ini mengaku mengalami kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Kudori, 43 tahun, satu dari 30 Sopir Bajai yang akan mudik ke Pemalang tahun ini, mengungkapkan salah satu alasan dirinya masih memilih mudik naik bajai karena tidak punya uang untuk membeli tiket angkutan transportasi umum. Kudori yang sehari-harinya menarik bajai di sekitaran Jakarta Utara sampai ke Jakarta Barat, mengaku pendapatannya tak mencukupi untuk membeli tiket bus ataupun kereta. Kalau tidak naik bus, lebih mahal naik bus. Persiapan ya biasa, makanan kecil gitu. Sama itu bensin buat tambahan biar gak ngantri di pong bensin gitu. Sekali jalan itu pulang, ngabisin berapa bang biaya? Termasuk soal bahan bakar? Termasuk bahan bakar kira-kira 300 pak. 300 itu udah rame-rame itu ya? Iya udah rame-rame gitu. Patungan gitu. Udah patungan gitu. Kalau naik bus, setau abang tiketnya berapa tuh bang? Setau sih satu orang 300 pak. Sekarang hari ini 300. Itu keberatan itu gimana sih bang? Ya termasuk keberatan bagi saya Sopir Bajai bang. Nah, hari ini udah susah. Nah, hari ini udah susah gitu. Selama gocek. Sebagai gambaran, puluhan kepala keluarga dari paguyuban Sopir Bajai asal Pemalang yang tinggal di kampung Muka Ancol menetap di dalam gang sempit permukiman tersebut. Rumah-rumah mereka kebanyakan berbentuk kontrakan petak yang berada di dalam gang dengan luas jalan hanya muat dilewati satu motor. Adapun uang hasil menerik Bajai yang tak menentu setiap harinya kemudian dipergunakan para Sopir Bajai untuk membayar kebutuhan mulai dari membayar kontrakan hingga mencukupi nafkah keluarga. Alhasil, puluhan Sopir Bajai ini pun tak mau memberatkan diri mereka untuk membeli tiket bus atau kereta yang kian tahun kian mahal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!